Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya langkah pertama, siapkan mangkuk kemudian masukkan 12 sendok makan tepung terigu protein sedang untuk tekaran 1 sendoknya jangan terlalu munjung dan jangan juga terlalu peres ya atau kalau mau ditimbang setara dengan 120 gram lalu tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena setengah sendok teh garam dan 5 sendok makan gula pasir tambahkan juga 2 sendok makan margarin atau bisa diganti dengan mentega lalu kita aduk dulu sampai tercampur rata sambil menambahkan air secukupnya ya untuk airnya disini aku pakai air dingin atau air dari kulkas kita masukkan airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk nah kita masukkan airnya secukupnya aja dan nanti hasil adonannya jangan terlalu encer ya dan jangan juga terlalu kental nah ini airnya dirasa udah cukup kita aduk-aduk adonannya sampai licin tidak ada yang bergerindil dan tidak ada yang menggumpal nah hasil akhir adonannya seperti ini tidak terlalu kental dan tidak juga terlalu encer dan ini adonannya sudah licin ya tidak ada yang menggumpal dan tidak ada yang bergerindil kalau sudah seperti ini lanjut kita tambahkan setengah sendok teh baking powder lalu kita aduk kembali sampai baking powdernya ini tercampur rata setelah tercampur rata supaya warnanya lebih cantik disini aku tambahkan pewarna makanan warna kuning muda secukupnya ini opsional kalau teman-teman tidak mau pakai juga boleh ya aduk sampai pewarnanya tercampur rata nah setelah pewarnanya tercampur rata berikutnya tinggal kita masukkan potongan pisang yang sudah matang untuk pisangnya disini aku pakai pisang nangka teman-teman bebas ya boleh pakai pisang apa aja yang penting udah mateng nah disini aku pakai kira-kira sebanyak 3-4 buah pisang potong-potong pisangnya sesuai selera aja ya nah kalau potongan pisangnya sudah dimasukkan semua ini tinggal kita goreng jadi siapkan minyak yang udah panas kemudian kita masukkan pisangnya kita goreng sampai matang sampai kuning kecoklatan gunakan api yang sedang aja ya jangan terlalu besar nah kalau dirasa bawahnya sudah kuning kecoklatan boleh sambil dibolak-balik supaya matangnya merata dan kalau sudah matang kuning kecoklatan angkat dan tiriskan dan ini hasilnya setelah matang ya teman-teman siap untuk disajikan ini rasanya enak banget gurih ya ini beda dari pisang goreng biasanya teksturnya juga renyah pokoknya ini mantul teman-teman harus coba buat di rumah ya buatnya mudah dan bahan-bahannya juga sangat simpel ini cocok banget dijadikan untuk teman ngeteh di pagi hari atau juga di sore hari dijamin keluarga juga suka ya anak-anak juga pasti suka nah selain untuk cemilan di rumah ini juga bisa dijadikan ini dijualan bisa dijual seribuan ya kalau teman-teman mau potongannya lebih besar atau lebih kecil tinggal sesuaikan aja potongan pisangnya ya dan untuk harga jualnya juga bisa disesuaikan oke sampai disini dulu ya untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh